Intro Saudara pagelaran wayang kulit virtual untuk mengkamanyekan pentingnya disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 digelar di Polres Madun Jawa Timur. Lakon Corona Sumilak yang berarti perginya virus corona ini dibawakan oleh seorang dalang yang merupakan anggota Babin Kamtip Mas. Berbagai cara dilakukan untuk mengkampanyekan disiplin protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 seperti yang dilakukan Polres Madun Jawa Timur dengan menggelar wayang kulit secara virtual. Pagelaran wayang kulit yang digelar di aula Mapolres ini bertajuk atau Lakon Corona Sumilak yang berarti perginya virus corona dari muka bumi. Uniknya pentas wayang ini juga merupakan anggota polisi yakni Briptu Hendri Setiawan yang kesehariannya bertugas sebagai anggota Babin Kamtip Mas. Lakon Corona Sumilak menceritakan upaya polisi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memerangi virus corona dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dalam hal ini Kapolda Jawa Timur diperankan dalam tokoh semar yang menjadi tokoh utama dalam seni pertunjukan wayang. Bala tentara dari Betari Durga yang akan menuju ke Nusantara menyebarkan pandemik berupa virus corona ini kemudian menyebarkan berbagai macam fitnah sehingga situasi yang ada menjadi tidak kondusif sehingga figur semar yang dalam hal ini merupakan penokohan dari Bapak Kapolda Jawa Timur akan memberikan bagaimana kiat untuk terbebas dari pandemi Corona. Jadi maksud dan tujuannya ini yang pertama kita melestarikan budaya tanah Jawa ini yang mana sudah lama pakelaran wayang ini kan sudah diperkanakan karena situasinya sedang pandemi COVID-19. Maka dari Polres Madwe mengunisiasi kita melaksanakan pakelaran wayang secara virtual selain bisa menjadi hiburan masyarakat ini juga memberikan edukasi dan pembelajaran tentang protokol kesehatan bagaimana protokol kesehatan bahwa ini selain sebagai media sosialisasi pencegahan COVID-19 pagelaran wayang kulit yang disiarkan melalui media sosial ini juga untuk melestarikan kesenian wayang kulit serta memberdayakan pelaku seni wayang yang terdampak pandemi.